Sidang kasus dugaan korupsi Jaksa Pinangki, Sirna Malasari, dijadwalkan dilanjutkan hari ini. Sebelumnya persidangan pada 16 November menghadirkan suami dari Jaksa Pinangki, AKBP Yogi Yusuf. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita terhubung dengan Putri Amanda dan Jurukamera David Sibarani dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amanda, bagaimana perkembangan dari sidang dugaan kasus korupsi Jaksa Pinangki? Yang kita rangkaian sidang terkait dengan kasus gelar perkara terdakwa dari Jaksa Pinangki, Sirna Malasari ini memang terus bergulir. Untuk hari ini pula ada agenda yakni pemeriksaan para saksi-saksi. Sebelumnya pada tanggal 16 November 2020 memang sudah dijadwalkan agenda sidang lanjutan yakni pemeriksaan saksi-saksi pula yang memang dari Jaksa Penuntut Umum ini sudah menjadwalkan ada sebanyak 3 orang saksi yang nantinya akan memberikan kesaksian mereka di depan majalis hakim terkait dengan kasus pembebasan Joko Candaf di Mahkamah Agung yang memang sebelumnya sudah diberitakan. Untuk itu dari salah satunya ada suami dari Jaksa Pinangki, Sirna Malasari yang menama Yugo Napitulu yang mana ia juga telah menyampaikan kesaksiannya di depan majalis hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui terkait dengan keuangan yang dimiliki istrinya yakni Jaksa Pinangki, Sirna Malasari karena mereka sudah memiliki perjanjian pada sebelum menikah yakni pemisahan dari hartanya masing-masing. Yugo juga sudah menjelaskan kepada majalis hakim bahwa pihaknya hanya mengetahui gaji pokok yang diterimanya Jaksa Pinangki, Sirna Malasari sebagai Jaksa adalah 18 juta rupiah namun majalis hakim ini menyatakan tidak adanya konsistensi antara gaji yang sudah diterima oleh Jaksa Pinangki, Sirna Malasari dengan pengeluaran per bulannya hingga mencapai 70 juta rupiah. Pihak dari Yugo Napitulu juga menyampaikan bahwa sebelum menikah dengan Yugo Napitulu Jaksa Pinangki, Sirna Malasari juga sudah memiliki suami namun suaminya memang meninggal dunia dan mendapatkan harta yang memang dapat dikategorikan cukup banyak. Jadi memang untuk pihak dari Yugo Napitulu tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai harta yang dimiliki oleh Jaksa Pinangki, Sirna Malasari. Pinangki juga didakwa dengan beberapa dakwaan yakni ada tiga yang pertama adalah penerimaan suap sebesar 500 USD atau sekitar setara dengan 7,4 miliar rupiah yang diberikan dari Joko Chandra kepada Jaksa Pinangki, Sirna Malasari dengan kasus Bank Pembali Joko Chandra. Dan yang kedua adalah dakwaan pencucian uang yang berasal dari penerimaan suap pula dari Joko Chandra ke Jaksa Pinangki, Sirna Malasari sebesar 6,2 miliar rupiah untuk pengurusan fatwa ke MA. Dan yang ketiga adanya melakukan pemufakatan jahat bersama Andi Irfanjaya dan juga Joko Chandra yang memang ini mereka lakukan untuk menyuap pejabat yang ada di Kejaksaan Agung dan juga yang ada di Mahkamah Agung senilai 10 juta dolar Amerika Serikat. Pinangki juga didakwa dengan melanggar beberapa pasal berlapis. Kami juga sudah mencatatkan bahwa ada pasal 5 ayat 2, jumto pasal 5 ayat 1, huruf A undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan juga subsidiar pasal 11 UUTP Kor. Lalu yang kedua didakwa pasal 3 UU 8 tahun 2010 tentang pencucian uang dan yang terakhir adalah didakwa dengan terkait pemufakatan jahat pada pasal 15, jumto pasal 5 ayat 1, huruf A UUTP Kor, subsidiar pasal 15, jumto pasal 13 UUTP Kor. Anggita. Baik, Amanda, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian laporan dari Putri Amanda dan Juru Kameras David Sibarani.